jengit hamil setunggal muharram geronten buatin buatin wakdale empun kalah kalih kedisi an sing lintu angin setunggal muharram niku kula wengenane kula itung sing jaluk tanggal siji suruh niku sampe wonton pitu sing terakhir bener sampe anjaluk tanggal siji tapi sampe niki orang yang ketujuh ya ga oleh sing oleh orang pertama niku ngateng karpit tanggal siji keronten tanggal setunggal pun ronten sing mundut maka akhirnya tanggal sakniki niki wengenane jadim pun matur dinten ahad monggo yait dinten sabtu monggo ngaten dalam etung-etung sabtu ayah biasanya naik toko kidul sabtu itu seradu sepi dalam ngaten naik toko kidul yang rame itu biasanya dino ahad aku tahu setengah limau ngateng kota malang tekan gini pandaan kini jam sepuluh bengi dan ini wawo prosok kulung hidino sabtu kuluh berangkat jam kalih wawo duki meriki so jam itu nih wawo jadi limang kuluh itung limang jam kurang sepuluh menit kuluh mulai metu teko ngomah melebutung berikini ku kuluh itung iku angin kuluh itung saya itu pirang jam ini sak temennya limang jam kurang sepuluh menit dalam pengenannya janji kali pak subuhan ini akan maghrib sak dari ini maghrib pun duki meriki makin maghrib pun sholateng meriki ngaten karukul kenyataan ini buatin sakit rame kok benjang sabtu dia malah tambah kira-kira ngaten nah disambing kelerasan benjang ini esok wantan batu siang wantan batu begini ngaten niki wantan ngantang luwe hatu mana mana sak kileni kediri nih kau sak kileni pujan mpun meh cerdahan kediri pun dalam uang sholakan dateng ingkang khadis kalawau nek kapan kanjeng nabi indahwakan ganjarani al-quran ini pun luar biasa sak huruf ini ga isot di kalah no karo kabeh ganjarani moco sholamat bapak ibu rohkimakumoh mungkin berkisar al-quran sampun kata kak sangat yang kang dalem sampe akin sesuai kalih temerikudi pun tulis peringatan tahun baru islam dan sekalian niki pendak tahuni hari lahiri yang buah wawu sampun tipun aturakan kalih bapak kepala desa yang mana tidak hanya sampai disini saya juga akan menyanyakan supaya lewe mantep ngaten wawu tipun aturakan perdana yang ditulis pertama kali niki kiro-kiro menjadi pertama dan terakhir nopo pertama dan seterusnya daswinti pak kepala desa lanjut jadi saat ini jadi perdana dibun bikak kalih lari walulas niki cuma yang dalam agak ngeri niki kok siji tok lanangi nanti 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 alhamdulillah siji tepat teges nanti yang selikur lanangi siji nanti aku tepat melas nanti nanti alhamdulillah tepat nyatanya sakit nomor setunggal jadi yang perlu dipuntik katakan nanti pun wawululas mungkin satu itu jumlah yang kedua kalinya jumlah terutama jumlah laki-laki pak kepala desa nanti 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 ini guru ini ada ada calon lanang tawra ini nanti bakal ini tidak ini mau dipuntik jumlah lanang sebab ya apa ya apa ini yang kuat yang kuat yang kuat yang kuat yang kuat nanti bapak ibu rohim sehubungan kalian tahun baru hijriah ganjing nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun sing sopawangi dino saiki lewih api dibanding wini orang itu adalah kuntung wamangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maubunun nek wini karo saiki podo iku direken rugi wini kali saan niki podo direken rugi wamangkana yaumuhu syaron min amsihi fahuwa mal unun nek kapan wini karo saiki apian wini saiki lewih elek orang itu tandani akan mendapatkan laknat tekong resani Allah subhanahu wa ta'ala kulone angin angin hadis nikini wedi ompoh malih nerang nakoyok ngeteningki tambah pedian dan kenyataan kula panjen dengan sedoyo munggah mudun mbdn saget setabil kade coro diitung kata mbdn sa'ini dibanding sa'ini nge cubi dalam sedikit perbandingan ada ulama besar namini pun kiai mansur biambai pun rumang sani sampun pejah dipundangu kalian Allah subhanahu wa ta'ala dipun sidang hai mansur samban mati ngineki opo sing kok andal no opo sing kok jaga no coba angin anginen sing kok lakoni biambai pun jawab ileng dalem gusti dalem melakukan ibahada haji 36 kali dipun jawab kali Allah ga ono artini nek namung sepisan koyo opo terus nek orah koyo opo telung puluh nem kare gusti Allah ga direken ga di hitung gen nangen nang nang li coba li ni iku opo biambai pun jawab saimut dalem pancin kulo tulis kulo agindakan dalem nik nek moco al quran dalem itung sampun hatam ping telung atus wida bu jendengan pun hatam ping pinten pak ping pinten pak wes saiki orang tak tak kone hatam wes mulai isu mau sampai saiki wes oleh pirang jus ayo sing muni sing muni jawab jus ama moco jus ama temen ayo waw wang sul dateng kiai mansur biambai pun jawab kha sudah membaca al quran sing jumlai wes kha tamping telung atus wida dipun jawab khalih Allah ga ano artini mpun kentean kentean jawaban pun wes ga ano mane quran wes gak diinggip khajin diinggip la cengseng terakhir piyai mba ipun jawab ya Allah dalam buatan gadah nopo nopo namung mengharapkan rohmah panjendengan jawab an imans kiai mansur tidak akan mengandalkan nopo nopo tapi yang diandalkan adalah rohmat panjendengan wanten kisah cerita engkang kadus mekatan kulopan jendengan monggo ibadah sholat moco quran sekuat mungkin akan tetapi engkang kulopan jendengan kedepankan singkulopan jendengan sedaya jaga akan wanten ngeresanipun Allah hanya mengharapkan rohmah saking ngeresanipun kesti Allah kulopan jendengan sedaya umpomo ditakoni api nengdi neng medjid apa acara hatamannya arek arek utawa jari wisuda perlu apa hanya ingin mengharapkan rindu dan rahmat pun Allah subhanahu wa ta'ala ini kusing paling aman ngeh 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 milonek waw dalam angen nangen balik tinggini hadis niki waw dalam ngarani waduh huddi koyok ga ono apa apa ini kanjeng nabi ngonten waw kati ngonten yang hadis lintu piyambak kanjeng nabi ngentikan mamin yaumin illa wa ba'daw syarun tidak tiada hari kecuali hari ini lebih jelek daripada kemarin lusa lebih jelek daripada hari ini mpun didisi ngonten ngalihkan yang nabi namun niki yang dimaksud akan adalah secara umum kangekulo panjen dengan jadilah orang yang khusus untuk selalu atau berusaha berusaha ngelakoni yang langkung saya ma'ashirul muslimin rohimakumullah selajen sehubungan kalian hijrah ingkang dalam atau raken mungkin segedik sehubungan kalian perjuangannya kanjing nabi ingkang sampai kanjing nabi niku kalian Allah subhanahu wa ta'ala dipormintahkan untuk hijrah kanjing nabi mulai umur petang puluh setengah tahun niki diangkat menjadi nabi dan rasul dan saat itu pula kanjing nabi menerima wahyu yang pertama kali ingkang dipun awali kalian surat al-alak utawi ikhra selama tiga tahun kanjing nabi diingat secara sembunyi sembunyi buat tembani terang terangan setelah tiga tahun mulai dipun perintahkan terang terangan sampai sepuluh tahun ketika kanjing nabi umur lima puluh tiga tahun tiang mekah tiang kafir buat tambah melu buat tambah sadar mali tambah temen terutama abu jahal sehingga pada tahun lima puluh tiga itu mengadakan pertemuan wonton ing darun nadua coro tembri kingih balet pertemuan lihat keadaan nek kapan ke disong nek kapan kecamatan pendoboh kecamatan ketika itu yang dipimpin oleh abu jahal di tengah-tengah musyawar ada guru besar yaitu iblis ingkang nyamar sebagai orang tua yang pada akhirnya inti musyawar kanjing nabi adalah harus dibunuh mesti ini ada tiga apa dibunuh apa diusir atau ditawa atau ditahan di penjara ingkang jadi keputusan pilihan adalah dibunuh yang membunuh di setiap suku di setiap kelompok ini mengeluarkan orang satu sehingga nanti apabila ada tuntutan nikising mateni wong akeh mekatan keputusan yang direncana yang diputuskan pada saat itu pun maka Allah subhanahu wa ta'ala perintah datengkan yang nabi Muhammad sambian pindahun yang gini medinahai no sam syriya gak ditrimo no ta'if gak ditrimo saya ingin yang gini medinahai cuma aja langsung konco-konco kongkon budalisi Umar kongkon budalisi Osman kongkon budalisi dan sahabat-sahabat yang lain tinggalkan sahabat Ali dan sahabat Abu Bakar lajung tiang-tiang pun dengan budalistoyo karek sahabat Ali kali sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain yang buatan patek terkenal sahabat Ali dipuntugasi untuk tidur di rumah kanjeng Nabi untuk sahabat Abu Bakar ditugasi untuk mbarengi kanjeng Nabi perjalanan saking Mekah Tenggene Medina bon berangkatlah sahabat Abu Bakar kanjeng Nabi berangkatlah sahabat Umar Usman dan lain sebagainya kanjeng Nabi ngentikan aku insyaAllah nanti kalau sudah ada dawuh saking Allah saya juga akan menyusul pun samibidal selang beberapa hari baru ada dawuh kanjeng Nabi saya berangkat setelah kanjeng Nabi wanton keputusan berangkat sahabat Ali dipuntugasi untuk tidur tenggene kanjeng Nabi tenggene kamar kanjeng Nabi bahkan sekalian selimut selimut pisang sahabat abu bakar di pondawi malam ini kita diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Medina ingih sambun dalam siapakan pada malam hari itu juga sahabat Ali sehari tenggene kamar kanjeng Nabi kanjeng Nabi medal yang pada saat ini juga sudah ditapel kuda sudah dikelingi oleh orang-orang kafir orang-orang musyrik yang sudah merencanakan sengaja mau membunuh datang kanjeng Nabi kanjeng Nabi medal saking rio membaca wajalna mim baini aidihim saddang wa min khulfihim saddang fa awishaynagum fagum layup sirun kali nyawuraken debu ngatin uang-uang kafir podoh turu kabeh kanjeng Nabi medal menuju abu bakar lejeng kali abu bakar kanjeng Nabi ini langsung kanjeng Nabi transit dulu deng gini kwasul ngeh ternyata ketika orang kafir ini tangi sing teng jerung umah ternyata senes kanjeng Nabi tapi sahabat ali sedangkan kanjeng Nabi sambun medal tenggiru dan pada saat itu wonton burung darah nyusuh dan sekalian kulomong yang kaya omah maka orang-orang kafir punya dugaan nek kapan kanjeng Nabi buat tenggiru kanjeng Nabi bersama sahabat bakar tenggiru roh nek wong kafir nek sampun lewat tenggiru kok diperkirakan wong kafir nginceng 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 sumeram tapi kenyataan nginceng nginceng sampun dipun lindungi kalian Allah subhanahu wa ta'ala tiga malam disitu kanjeng Nabi medal kalian sahabat Abu Bakar dipun barengi kalian puno kawan atau pesuruh kanjeng Nabi yang kebetulan masih beragama Yahudi sanes Islam pun Abu Bakar roh ngerti nek kapan kanjeng Nabi niku medal saking gua maka pengumahnya dikuat no sopo sopo sing iso menangkap kanjeng Nabi diserahkan dihadapan saya urib uto mati akan saya hadiyai sewu unto katapun dikali sak juta sewu unto nge ngaten sohab abu abu jahal nge abu jahal nge sekalian kula sebut taken teng gini jaman kanding Nabi nge 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 sing siji abu jahal mulai awal sampai akhir gak tau api sing nomor lulu abu tolip abu lahap pamani piyambak api kaitan tok kaitan tok maring terus sampai mati elek api 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 mulai awal membantu datang perjuangannya kanding nabi abu bakar semonten ugi api mulai awal sampai khusnul khotimah ini aku panceng dengan angin angin aku ini tempat abu jahal apa tepat abu lahap apa tepat abu bakar apa tepat abu tolip ada yang orang ini koyok 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 ini koyok abu bakar temen abu jahal ini ada lho ngot ini kuteng dinding ini kwonten kaki kula panceng an sedoyol sing jadi abu bakar monggo terus koyok abu bakar sing be koyok abu jahal yotob bato cik gak sampe mati ngatan ini saat ini wang sul dateng masalah kanjeng nabi medal pengumahan abu jahal wau so sing iso menang kanjeng nabi dihadihai unto satus niki wau ano uang jendeng eh sewo sewo unto sewo itu satu sewo unto satu sewo sewo pun lajeng sinten sahab surokoh jendeng surokoh niki kit ketinggal nek kanjeng nabi niki wau medal seking gua lajeng dipuntututi mpun sampe cedek mpun namung tibut teng awa edwi tapi sak jaran-jaran nipisan niki kedelep teng jelone bumi teng tanah abu jal terpental lu ngoten iku mentolon jaluk tulung kanjeng nabi muhammad tulungan aku dipuntulung kali kanjeng nabi tidak antara lama kanjeng nabi melampah ngidipun kejar sampai tiga kali setelah tiga kali baru surokoh sadar bahwa muhammad bukan orang biasa tapi betul-betul utusan Allah yang pada akhirnya piambai pun jaluk seporo kanjeng nabi dan syahadat dihadapannya pun cerita singkoy ngoten iku waktu iku dereng dipun mengertasi akan tetapi sahabat ansor dan sahabat muhajirin yang sudah berangkat terlebih dahulu iku angen kanjeng nabi jaris dino rong dino tekan gini medina sampai saiki pirang pirang dino kok gak tutup tutup mestikan fikir ini ya apa enggak apa enggak melang melang sami kali umpam ibu biasanya bapaknya jam lima mulih kok sampai jam sengok kok gak mulih mulih ya enggak kira kira ben ben hilang anak biasa ini sekolah nyambut jam jam lima mulih sampai maghrib kok gak mulih ya apa kira kira pikiran ibu ben ben hilang apa di padasi kira 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 bapak ibu ini kira anak kira 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 perluan pita kira sore pita enggak boleh digulai anak enggak boleh menurut tunggalan ini ikan kira 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 sakit bon balik tengriku sahabat ansor bersama muhajirit engkang sampun berangkat rumien tenggini medinah saat itu angen-angen kanjeng nabi buatan rawoh-rawoh maka sangat melang-melang nikwau fikirani setelah ditunggu semuanya sama menunggu ternyata kanjeng nabi ketok sebab ketinggal kanjeng nabi sanging bungai akhiri podo moco solawatan saat itu dari ngonteng terbang kayak sakniki maka ditutup sakene-enei tapi yang jelas adalah membaca tola al badru alaina min saniyatil wadaid dan selanjutnya itulah sejarahe solawat sing dibarengi ke lawan ter terbang milo kulot tengyambu'a ini tirok-tirok pak menawi kolowau pak lulah juga mengatakan baru pertama kali memang khasipun pak tengyini yambu'a ketika anak ini dikatami setunggal dibarengi kalih solawat sebab iling sejarahe solawat ini kita mau penipindu'a ono payungi gimana payungi tira nggih apa payungi betul-betul ilmuniki dati payung dunyo akhirat ngoten tafa ulani nggih optimisi ngaten sing nomor telu sungkeman kersane betul-betul mendidiknya guru-guru lewat al-quran ini dati anak yang soli dan soli mereka dibuktikan berbakti kepada kedua orang tua dan tentunya ketika anak sampai dipun khantami singkoyoknya tengyi tiang sepah ikut bingah ngoten pak lulah nge ojo coba kok wong tua nih pak lulah ikut bunga saking bunga yang ngetok akan duit ngoten pak lulah nge kalau dunga akan mak lulah moga-moga diijuli sing langkung kata nge dati langkung barokah makin dati kula dunga akan ngoten kula tak niru koyok dunga kan yang nabi barokawahu fima aktoita wafima amsakta semoga rizki yang disodahkokan pak lulah kepada guru-guru menjadi rizki yang barokah betul-betul dimanfaatkan sekali guru lan gurunya makin mugo-mugo tambah semangat lan mugo-mugo rizki pak lulah yang masih di tangannya ini tetap dikai rizki barokah mugo-mugo ngoten kula angen-angen kanjeng nabi nge dunga kok nguno ya iyo apa ini berarti ngekapan saiki nge 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 pak lulah nge 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 guru nge 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 isik di tangan nge nge pak lulah nge barokah tambah hakeh jadi sok nge tahun mene nge nge tambah wakeh nge nge rizki nge allah humah amin tapi jopak lulah tok liane melak melak om 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 toh cik contoh nge 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 contoh nikulah sehubungan kalian masalah terbangan yang dipun bari kalian hijraipun kanjeng nabi nge wahu bapak ibu rahimah kumuh sampun jam sedoso kula direng ngomong teng lari lari nge nge wahu dipun atur raken muni tausiyah ini tausiyah ini jani teng lari lari nge milo saat nge tasih wanten sekedik wagdal dalem tak ngomong teng lari lari pesen teng lari lari makin kersani sesuai kalian nge ingkang panjindengan aturakan bapak kepala di sekolah harapkan nge kersani lari lari sakit mewujudkan atau ningkat aget ngang saing anak-anak diperhatikan sudah payah kesel jalap putin diperhatikan pan dj Terima kasih.